Merasa kecewa, puluhan masyarakat Desa Ragung melurup kantor Kejamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura. Masyarakat meminta pelaksanaan pemilihan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa digelar secara transparan. Puluhan masyarakat Desa Ragung Kejamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, Madura melurup kantor Kejamatan Pangarengan. Aksi ini dilakukan lantaran masyarakat kecewa atas pelaksanaan pemilihan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa-Desa Ragung yang tidak transparan. Pasalnya pemilihan BPD, Desa Ragung terindikasi dugaan kecurangan, karena selama proses pendaftaran bakal calon BPD terkesan ditutup-tutupi. Selain itu, dalam proses seleksi, panitia pemilihan tak optimal saat menginformasikan jadwal pendaftaran sehingga terkesan tidak optimal. Bahkan informasi adanya pemilihan BPD itu dikabarkan H-1 sebelum penutupan pencalonan. Jadi saya ke kejamatan istilahnya mengutarakan sama Pak Jamat, kinerja panitia kepemilihan BPD itu tidak transparan. Dan saya mohon sama Pak Jamat, jangan diteruskan, karena ketidakveran, ketidakterbukan dari panitia pelaksanaan pemilihan BPD. Sekian terima kasih. Tadi ada panitia kesini, ditelpon oleh Pak Jamat. Penjelasannya tidak sampai menjelaskan, dan saya menanyakan, akhirnya tidak begitu menjelaskan apa yang saya tanyakan. Dua di situ sekretaris sama ketua pulang sebelum saya pulang, alasannya dia itu sibuk. Apa yang menjadikan aduan, kita fasilitasi kepada penjelaskan. Termasuk juga terhadap, kalaupun itu karena tadi ada kegiatan, bulan dua-dua. Sehingga nanti, misalkan hari Kamis ya. Agar Kamis. Kamis, daripada pihak keluarga itu akan koordinasi audiensi setelahnya kepada panitia. Kami pekerja pun juga akan memfasilitasi, memberikan informasi kepada panitia. Setelah mengutarakan aspirasi ke kecamatan, masyarakat akan melakukan audiensi ke Sekretariat Pemilihan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk meminta kejelasan atas permasalahan yang terjadi di Desa Ragung tersebut.